Bersambung Bertempat di desa Beran, kecamatan Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah, jenazah Bripto Anumerta Eri Dwi Pradana disemayamkan. Jenazah selanjutnya diberangkatkan menuju makam pahlawan Sukma Kencana Randu Blatung, Blora. Bripto Eri Anumerta dimakamkan di makam pahlawan untuk mengenang jasa sekaligus sebagai penghormatan karena gugur dalam tugas. Bripto Eri juga diberikan kenaikan pangkat Anumerta yang sebelumnya menyandang pangkat Bribda. Memang jelasan untuk dimakamkan di KEP. Ada pengharian yang diterima? Beliau dapat, ini Anumerta ya? Berikan pangkat. Berarti pangkat terakhir apa? Bripto Anumerta. Prosesi pemakaman secara kedinasan ini menyedot perhatian warga yang ingin menyaksikan prosesi pemakaman. Suasana hari juga menyelimuti rumah duka Kompol Anumerta Budi Waluyo di Desa Kedesen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Minggu Pagi. Penghormatan terakhir dilanjutkan dengan upacara pemakaman militer yang digelar di pemakaman umum setempat. Upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Polcondro Kirono selaku inspektur upacara. Selama mengabdi di kepolisian, Kompol Anumerta Budi Waluyo dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Sosok beliau itu sosok yang baik, mudah bergaul, kemudian memiliki keikhlasan, tanggung jawab, dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas, rasa setiap kawannya tinggi. Kompol Anumerta Budi Waluyo berpulang pada usia 33 tahun, meninggalkan istri dan seorang putra yang masih balita. Keluarga mengaku telah ikhlas. Sekarang ya, Alhamdulillah sudah ketemu, ya harus ikhlas, harus kuat, karena beliau dalam rangka tugas, mudah-mudahan harus melihat timah. Pesawat M28 Skytruck milik Polri hilang kontang Sabtu 3 Desember lalu. Diketahui pesawat jatuh di perairan Lingga. Tim Liputan melaporkan untuk NET.